Nah ini proses pemasangan perdamnya, yaitu kita bongkar total ya, mulai dari lantai depan sampai belakang, bahkan konsol box. Jika dibandingkan dengan perdam lain, perdam ini sangat lengket, benar-benar lengket banget. Bahannya seperti ini, dan benar-benar ringan banget ya. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel Youtube Cas Audio, yang membahas otomotif dan juga audio mobil. Bahkan kereta, pesawat pun saya bahas pokoknya. Oke, jadi kali ini kita mau membahas pemasangan audio di mobil terbaru, yaitu Yaris Cross Hybrid. Nah ini mobil ini, mobil yang menurut saya sudah kelas atas, jadi mobilnya kepingin kedap juga, jadi bukan sekedar audio. Nah perdam ini banyak banget yang sedang beredar di pasaran, tapi kalian harus hati-hati. Yang terbaik adalah ESP, karena di tempat kita tentunya. Jadi di tempat kita ini, perdam itu ada noise kill, ada vibro, ada alpin, ada ESP. Nah, tapi yang lagi banyak diminati adalah perdam ESP atau Imaging Soundproof. Nah, ESP ini memiliki perdam yang terbaru, yaitu diluncurkan bulan lalu, perdam paling ringan sedunia. Ini beneran, saya nggak bohong. Karena perdam lain itu rata-rata bisa sampai 1,4 kilogram per lembar. Nah yang ini hanya 700 gram. Jadi ini perdam yang paling ringan dan daya redamnya sangat baik. Nah, pemasangan mobil seperti ini, untuk Yaris Cross itu masih di bawah 50 lembar. Kalau kali 700 gram, nggak sampai 40 kilo. Bisa jadi cuma 30 kiloan. Nah, kalau yang 1,4 kilo, kalau pasang sekitar 50 lembar, berarti bisa 60 atau bahkan 70 kilo. Wah, berat banget dong. Jadi kali ini kita mau bahas audionya nanti apa aja, yang pasti ada prosesor, lalu penggantian speaker depan dan belakang, dan bahkan ada subwoofer-nya. Jadi sekarang kita kepoin dulu, perdam yang dipasang itu apa, dan nanti pemasangan audionya kita kasih lihat juga. Nah, ini proses pemasangan perdamnya, yaitu kita bongkar total ya, mulai dari lantai depan sampai belakang, bahkan konsol box. Nah, bagian depannya nih kita bisa lihat tuh, dari ujung sana ya, sampai ke belakang semua. Ini full perdam. Nah, begitu juga bodi bagian samping nih. Ini full sampai ke dalam-dalam, baik sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dan bahkan yang paling utama, ini pas dekat pegangan baut roda. Jadi ini sangat berpengaruh. Coba kita perhatikan secara seksama, perdam ini lengketnya benar-benar beda. Jika dibandingkan dengan perdam lain, perdam ini sangat lengket, benar-benar lengket banget. Jadi kalau kita mau congkel-congkel, itu keras banget, karena sudah benar-benar menyatu. Dan sudah kita roll sampai berbintik-bintik seperti ini. Nah, ini kita lihat juga, bagian ban serep ya, atau bagasi, bagian bawah, itu kita pasang full, semuanya. Nah, ini yang kita lakukan pemasangan peredaman. Nah, untuk mobil ini sudah berapa kali kita garap. Ini sudah lebih dari mobil yang kelima untuk pemasangan full menggunakan perdam ESP Extra Light. Jadi bedanya itu Extra Light dan ESP biasa. Kalau yang biasa itu yang lebih berat. Nah, ini yang tadi kita bilang beratnya 700 gram. Nah, karena mobil ini juga mau masang audio, jadi apa sih gunanya perdam? Gunanya perdam yang pertama adalah untuk menurunkan suara bising yang ditimbulkan dari sekitar kita. Bisa karena jalan raya yang model cor, sehingga bising. Bisa karena klakson. Bisa karena bunyi kenalpot motor di sekitar. Nah, kita tujuannya biar lebih kedap sehingga mendengar musik menjadi lebih nyaman. Itu kalau secara keseluruhannya. Nah, kalau hanya pasang perdam pintu saja, itu juga berpengaruh. Dan bahkan bagian pintu itu sangat penting buat kalian yang mau bangun audio. Kenapa? Karena pintu itu dengan plat yang sangat tipis dianggap sebagai box speaker. Nah, pada saat speakernya bekerja, itu pasti akan timbul getaran yang membuat resonansi tidak baik dan bassnya sedikit meleber. Nah, makanya kita lihat juga proses pemasangan pintunya nih. Kita lihat dulu. Ini pemasangan perdam pintu tengah. Dan ini adalah lapisan kedua. Karena lapisan dalamnya sudah dipasang tuh. Ada di bagian dalam. Tuh. Ini bagian dalamnya sudah dipasang. Dan ini lapisan kedua. Nah, dengan cara dipres, di roller. Sampai berbentuk, sampai bintik-bintik, sampai menggigit. Sampai digigit. Nah, itu pintu sebelah kanan yang sudah rapi ya. Kalau yang kiri, ini malah sudah dipasang. Ini yang sudah dipasang. Jadi sudah dikembalikan semula. Ini tentang perdam yang sedang dijalankan terlebih dahulu. Dan ini bahan yang belum dipasang nih. Bahannya seperti ini. Dan benar-benar ringan banget ya. Setelah ngomongin perdam, kita kepoin produk-produk yang mau digunakan. Ada di sebelah sana. Ini dia. Di antaranya, ini adalah prosesornya Venom. VPR 2.8 dengan total 10 channel. Kalian pasti sudah sering lihat kalau yang sering nonton. Nah, berikutnya, ada lagi yaitu untuk speaker pintu tengah. Menggunakan Alpine SPJ161C2. Jadi ini Coex ya. Coaxial. Nah, masih ada lagi yaitu speaker untuk bagian depan. Ini menggunakan merek ESB atau ISB. Ini produk dari Italiano. Cappuccino Espresso. Oh my God! Ada lagi produk yang benar-benar wow. Sound time lagi, sound time lagi tuh kan. Selalu pokoknya. Masih plastik, masih wangi. Dan memang baru. Nanti ini akan dipasang di bawah bangku sebelah kiri. Dan prosesornya di sebelah kanan. Dan speaker splitnya untuk depan yang coaxial untuk pintu tengah. Proses pasangnya sebagian kasih lihat dong. Jangan males ngambil gambar kalian ya. Oke, habis itu nanti kita tuning dan tes denger suaranya menggelegar. Oke, ini mobil sudah dikasih lihat proses pemasangan awal dan pertengahan. Dan terakhir ini kita mau memberikan tes denger. Nah, tes denger yang kita lakukan ini seperti biasa lagunya juga monoton ya. Itu-itu aja. Karena kita menggunakan acuan lagu yang memang sudah kita pelajari dan juga digunakan di beberapa kompetisi. Jadi lagu yang dimiliki oleh sebuah asosiasi. Nah, untuk lagu jeduk-jeduk nanti kita akan cari juga. Karena banyak yang komen, diganti dong. Makasih lah masukannya. Kita selalu berjuang untuk yang tidak membosankan. Kurang lebih begitu. Nah, untuk sistem di dalam mobil, mau murah mau mahal, apabila sudah menggunakan prosesor, atau ya garis miring, menggunakan head unit yang ada time alignment-nya. Nah, tapi jangan di Android. Kalau di Android biasanya ngaco. Itu bisa membantu untuk membuat kesan panggung atau staging imaging-nya menjadi hidup. Nah, karena ini sudah prosesor, yang kita mau cari, ya jelas panggungnya di atas dashboard, kesannya lebar, dan terasa lebih mundur. Agar didengarnya tidak bising dan menjadi lebih indah. Nah, untuk subwoofer, baik yang adanya di belakang atau di bawah bangku, yang dicari, nanti juga suaranya agar menjadi posisinya seperti di depan kita, menjadi satu kesatuan dalam sebuah panggung atau sebuah sistem. Nah, speaker yang adanya di pintu bawah juga, tujuannya agar menjadi suaranya naik di atas. Oke, pengetesannya akan langsung kita cobain seperti biasa, track 5 ya, ini akan saya perdengarkan. Track 5 itu pengetesan yang biasa kita pakai untuk merasakan atau mengukur letaknya sudah baik atau belum, dan sekaligus di track tersebut kita bisa merasakan artikulasi dan intonasinya ya, itu jelas atau tidak, lugas atau tidak. Far, center, mid. Nah, tadi titik dibagi 5, biar kalian juga tidak bingung. Ini yang kita mau, seperti dalam video ilustrasi berikut ini. Far, center, mid. Center, far, mid. Nah, video tadi ini yang ilustrasi itu rekaman yang benarnya. Jadi, kalau kalian mendengarnya dengan sistem stereo yang baik atau gunakan headphone, itu akan terasa far pertama paling kiri, kedua kanan, waktu mid itu di tengah-tengah, seperti di sekitar kepala. Nah, kalau di dalam sistem mobil, berarti paling kiri, paling kanan, dan tengah panggung. Itu yang saya maksud. Nah, kalau mendengarkan yang kita rekam langsung dari klip, itu memang tidak terasa stereonya. Karena rekaman yang baik itu harus di mixing. Nah, sedangkan kita merekam, ini istilahnya direkam langsung suara yang dibunyikan, bukan direkam dari mixernya. Karena memang prosesor ini tidak ada layout yang frekuensinya penuh. Jadi, prosesor di dalam mobil itu tidak seperti di mixer panggung itu ada layout-nya. Kalau ini, layout-nya sudah independen. Nah, sekarang waktunya kita langsung saja ya, tes tonal saja, biar lebih cepat. Jadi, ke tonal, lalu ada dengerin beberapa lagu lain juga, nanti akan kita perdengarkan. Nah, ini vokalnya jelas banget, di tengah-tengah. Tapi musiknya lebar. Kick drumnya tuh, hee, rame-rame. Ini gokil. Suara tenggorokannya sama gergetnya itu berasa banget. Nah, begitu juga instrumennya. Oke, kita pakai lagu lain. Gokil ya. Suara perempuannya terasa banget enak. Terus, petikan bass betotnya. Wih, pokoknya keren. Nah, sekarang lanjut ke lagu Geber-Geber. Biar kalian tahu sehebat apa under seat subwoofer sound time. Simbalnya berderet, bassnya... Ini garang banget ini. Seolah-olah kita mendengarkan subwoofer 10-in pakai box. Gokil. Saya gedein. Amazing. Ini terasa banget ya. Saya kecilin lagi. Cukup ya. Nah, jadi ini pengetesan terakhir sedikit digeber dengan subwoofer bawah bangku bisa seperti ini. Itu sudah sangat asik. Nah, subwoofer bawah bangku itu kita sering menemukan beberapa mobil yang kadang bassnya agak kurang lentur. Itu karena kadang bangkunya rendah terus dipasang subwoofer yang terlalu besar. Kalau subwoofer besar pastinya lebih tebel. Nah, itu jarak antara bangku dengan sub. Kalau terlalu deket itu bassnya pasti enggak enak. Bassnya bantel. Kaku. Nah, jadi butuh space yang lebih lebar. Makanya jangan sekedar mencari saya mau subwoofer kolong yang gede dong. Jangan. Tapi sesuaikan dengan bangkunya sendiri. Nah, total dari mobil ini karena yang dipasang adalah beberapa komponen tadi seperti prosesor. Lalu speaker depan belakang. ESB ya, yang depan. Yang belakangnya itu Alpine ya, kalau enggak salah ya. Alpine dan subwoofernya adalah sound time lagi, sound time lagi. Lalu perdam yang paling ringan. ESB. Oke, ini total menjadi 30 juta lebih. Nih, tepatnya di bawah sini. Pokoknya ini sudah kelar. Hasilnya sudah diperdengarkan. Nah, pesan dari kita kalau mau bangun audio pastikan dulu tahu genre musik yang disukai. karena akan dicocokkan dengan karakter speakernya. Itu paling fatal kalau salah membeli produk. Nah, sampai di sini dulu. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih dukungan kalian yang selalu mengikuti channel kita. Jangan bosen. Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe. Tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.